selamat menikmati selamat jumpa kembali di Saungbaraya Alhamdulillah di tangan saya ada servisan yang baru datang keadaan pecah keadaan pecah jatuh dari motor ini katanya Oppo A37F kita coba cas apakah waduh LCD nya juga tembus guys Oke simak sampai selesai kita lakukan perbaikan dengan mengganti LCD yang baru kita bongkar dulu handphonenya jangan lupa tolong channel Saungbaraya dengan cara tekan tombol subscribe nya dan aktifkan loncengnya agar Saungbaraya Saungbaraya semakin berkembang Terima kasih kita buka dulu besi pengaman soket LCD dan soket baterai Oke lepas dulu soket baterainya ini baterainya kayaknya bekas di lem sangat kuat kuat kita gunakan cairan thinner agar lemnya meluluh lantah guys sudah terlepas kita buka dulu ini mesinnya penutup bagian atas kita buka soket flexible touchscreen kemudian kabel antene jangan lupa lanjut ini kameranya kita lepas aja takut mengganggu hati-hati dalam mengangkat mesin ada fleksibel mainboard yang menuju ke bawah ini dia oke kita intip lang lalu kita lepaskan jangan sampai terkalo ter terlalu miring dia berbahaya sekali kita berbahaya ini LCD yang pecah kita akan ganti satu set ini jatuh dari motor mungkin lagi ngejek dia lagi cari penumpang jatuh handphonenya kasihan sekali handphonenya bukan orangnya handphonenya yang kasihan kita gunakan angin 3 strip bisa juga 4 strip dan suhu panasnya menggunakan 2 strip settingan khusus saya itu enggak tahu teknisi lain menggunakan settingan berapa tergantung masing-masing mungkin pasti ada perbedaannya ini tinggal sedikit lagi kita bantu menggunakan blower kita betot aja guys nggak apa-apa karena mau diganti setelah dibersihkan frame nya kita langsung kasih lem saya menggunakan lem berwarna bening ukuran kecil sekelilingnya kita kasih lem guys nggak jangan dijahit nggak bisa dijahit LCD mah dibawa ke kaipan juga kita taylor dianggam bakalan mampu ngejahit LCD yang baru malah di plototin kita ngelunjak ini bagian LCD nya kita kasih lem juga jangan dikasih nasi guys nggak mau nggak bakalan bisa setelah menunggu 2 menitan pengeringan pengeringan lem lanjut kita pasang kita satukan LCD dan framenya maklum guys saya ngerekam ini subuh-subuh waduh belum minum-minum acan guys serak suaranya sambil kita pijit kita gantung pakai karet gelang guys udah lama nggak pakai karet gelang kasihan dianggurin karetnya dadah adah sudah selesai kita menunggu kering kisaran satu jam dua jam Oke lanjut durasi setelah kering kita pasang kembali mesinnya kita rapikan kembali kembali ini fleksibel toscreen nya jangan sampai lupa kita pasang soket kameranya kemudian kita tutup kembali ini bagian atas sekalian kita baut selamat menikmati kita pasang baterainya langsung sekalian kita pasang besinya juga ini pelindungnya kita hidupkan handphonenya sebelumnya LCD nya sudah kita tes alhamdulillah normal oke demikian mudah-mudahan bermanfaat videonya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati